Inilah rekaman kamera pengawas sesaat sebelum peristiwa tabrak lari di jalan Yosudar Sonia, Sumatera Utara. Korban, seorang bocah berusia 11 tahun yang sedang berjalan bersama keluarganya, tiba-tiba ditabrak sepeda motor dari belakang. Korban kemudian terlindas, sementara penumpang sepeda motor yang dibonceng sempat terjatuh. Korban langsung ditolong keluarganya, sementara penumpang yang jatuh langsung naik ke sepeda motor dan kabur bersama pengendara. Polisi kini menyelidiki kasus ini. Video dari kamera pengawas yang terdapat di jalan Yosudar Sonia, Gunung Sitoli, Sumatera Utara dijadikan barang bukti. Untuk saat ini, kami dari unit Gakum Salantus Polesnias masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan dan identitas pengendara sepeda motor yang sesuai yang terlihat dalam video pengendara sepeda motor warna biru. Untuk saat ini, dari profesional kita masih tetap melakukan penyelidikan terhadap identitas dan keberadaan dari pengendara. Polisi meminta masyarakat melapor jika mengetahui identitas pelaku. Polisi juga masih kesulitan mengidentifikasi karena kendaraan yang digunakan tidak memiliki plat nomor. Terima kasih. Terima kasih.